Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ, jangan lupa sebelum atau sesudah melihat dan mendengarkan tolong bantu subscribe agar kisah-kisah sejarah di Nusantara berikutnya bisa terus Anda simak. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi Sunda atau Kratu Jaya Dewata tahun 1401-1521 Putra Prabu Dewa Niskala Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kancana lahir 1401M dikawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun tahun 1482-1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Sri Baduga Maharaja Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja Lukisan Prabu Siliwangi yang selalu dikaitkan dengan Sri Baduga Maharaja di Keraton Kasepuhan, Cirebon. Raja Sunda ke-40 Raja Sunda Galuh Pajajaran pertama berkuasa Sunda tahun 1482-1521 Penobatan Tumpek, Sabtu, Wageh 1404 Saka. Tanggal 3 Juni tahun 1482 Penerusurawi Sesa. Lahir kawali wafat 1521. Sunda Wang Sasi Liwangi nama lengkap Jaya Dewata Ayah Niskala Wastu Kancana pasangan kentring manik Mayang Sunda. Naisubang larang agama Sunda Wiwitan. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh di kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayang Sari Putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewa Taprana. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari Mertua dan Uwanya, Prabu Susuk Tunggal Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati Putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran. Di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah toko ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kancana Kakeknya. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi, ia menulis. Kawalia Tawang Sunda lawan Ika Wang Carbon mewangsakwe ira Wang Jawa Kulwan anyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Dadieka Dudungaran Swaraganira. Indonesia, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Arti nama Siliwangi. Nama Siliwangi adalah berasal dari kata Silih dan Wawangi, artinya sebagai pengganti Prabuwangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja Raja Ibu Minusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabuwangi, sebagai Silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut artinya saja. Di medan Perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwi Pantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan fakta sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajagi. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Lingga Buwana yang bugur dibubat, sedangkan penggantinya Silihnya bukan Sri Baduga melainkan Niskala Wastu Kancana, kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu Wangi Suta. Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putera Wastu Kancana, Prabu Anggalarang. Tetapi dalam cerita parahiyangan disebutkan bahwa Maha Prabu Niskala Wastu Kancana itu adalah Sewew, Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala, Ayah Sri Baduga, dilewat? Ini disebabkan Prabu Dewa Niskala hanya menjadi penguasa galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus, langsung, dari Wastu Kancana. Menurut Pustaka Raja Raja Ibu Minusantara 2.4, Ayah dan Mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan Susuk Tunggal, hanya bergelar Prabu, sedangkan Jaya Dewata bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya Niskala Wastu Kancana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Suta Arga, 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai Silih, pengganti Prabu Wangi Wastu Kancana oleh Pangeran Wangsakerta disebut Prabu Wangi Suta. Silih, dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babat yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kancana. Waktu mudanya Sri Baduga atau Prabu Jaya Dewata terkenal sebagai pengembarak satria pemberani dan tangkas. Istri pertamanya, Nyi Ambed Kasi Putri Pamannya, Ki Gedeng Sindang Kasi Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kancana dari Kerajaan Surantaka Ibu Kotanya Desa Kedaton sekarang di Kecamatan Kapetakan Cirebon, penguasa di Pelabuhan Muara Jati Cirebon berbatasan langsung dengan Kerajaan Singapura. Saat wafat digantikan menantunya, Prabu Jaya Dewata. Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya Prabu Maharaja Lingga Buwana, yang bugur di bubat yang digelari Prabu Wangi. Bahkan satu-satunya saat menyamar dengan nama kekeumbingan Raja Sunu yang pernah mengalahkan Ratu Kerajaan Japura Prabu Amuk Murugul Putra Prabu Susuk Tunggal Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kancana waktu bersaing memperebutkan Subang Larang Putri Ki Gedeng Tapak Giri Dewata atau Ki Gedeng Jumajan Jati. Penguasa Kerajaan Singapura Putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang Putra Prabu Bunisora Adik Maha Prabu Niskala Wastu Kancana istri kedua Prabu Siliwangi yang beragama Islam dari Kerajaan Singapura berbatasan dengan Kerajaan Surantaka. Dari pernikahannya dengan Permaisuri Subang Larang, Prabu Siliwangi diangkat oleh Ki Gedeng Tapa jadi Raden Pamanah Rasa dan Prabu Siliwangi masuk Islam. Dan saat menjadi Pasutri lahirlah anak Pangeran Walang Sungsang, Nyeimas Rara Santang dan Prabu Kian Santang, Raden Kian Santang. Setelah terbuka jati diri sang Prabu Pamanah Rasa masih kerabat, lalu diantarkannya menemui ayah Prabu Amuk Murugul, yaitu Prabu Susuk Tunggal kakak lain ibu Prabu Dewan Niskala ayahnya Prabu Pamanah Rasa, di Kerajaan Sunda Bogor sekarang dan dijodohkan dengan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda Putri Prabu Susuk Tunggal, yang nanti melahirkan Prabu Sang Hyang Surawisesa Kelak jadi pengganti Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran dan Sang Surasawan jadi Adipati di pesisir Banten atau Banten Girang. Sang Surasawan berputra Adipati Arya Surajaya dan Putri Nyai Kawung Anten. Nyai Kawung Anten Kelak menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan melahirkan Pangeran Sabah Kingkin alias Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten tahun 1552M. Prabu Pamanah Rasa juga menikahi Ratu Istri Raja Mantri Putri Prabu Gajah Agung Putra Prabu Tajimalela atau Prabu Agung Resi Cakrabuana Putra Prabu Aji Putih atas Perintah Prabu Surya Dewata Putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang Larang tahun 900M. Nama kerajaannya berubah-ubah, Kerajaan Tembong Agung saat Prabu Aji Putih, zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam, Prabu Tajimalela pernah berkata insun medal insun madangan. Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Sumedang dan Larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Ratu Pucuk Umun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung menikah dengan Pangeran-Pangeran Kusumah Dinata atau Pangeran Santri Putra Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati. Ibu Pangeran Santri Ratu Matasari, Nyimas Rangga Wulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gesan Ulun yang memerintah Sumedang Larang tahun 1578 sampai tahun 1610 M bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 M, menerima mahkota emas, namun itu ditolak oleh Prabu Siliwangi, tetapi Kerajaan Sumedang Larang masih boleh menjadi penerus Kerajaan Pajajaran. Prabu Pamanah Rasa juga menikahi Ratu Istri Raja Mantri Putri Prabu Gajah Agung Putra Prabu Tajimalela atau Prabu Agung Resi Cakrabuana Putra Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata Putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang Larang tahun 900 M. Nama kerajaannya berubah-ubah, Kerajaan Tembong Agung saat Prabu Aji Putih, zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buwana, yang berarti menerangi alam, Prabu Tajimalela pernah berkata insun medal insun madangan. Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Sumedang dan Larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya. Ratu Pucuk Umun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung menikah dengan Pangeran-Pangeran Kusumah Dinata atau Pangeran Santri Putra Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati. Ibu Pangeran Santri Ratu Matasari, Nyimas Rangga Wulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gesan Ulun yang memerintah Sumedang Larang tahun 1578-1610 M bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 M, menerima mahkota emas, namun itu ditolak oleh Prabu Siliwangi, tetapi Kerajaan Sumedang Larang masih boleh menjadi penerus Kerajaan Pajajaran. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi Raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, Wastu Kancana, yang disampaikan melalui ayahnya, Ningrat Kancana ketika ia masih menjadi mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut artinya saja. Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa, semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkannya dengan Dasah, Kalagra, Kapas Timbang, dan Paredongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea, karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Mereka lah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Dengan tegas di sini disebut Dayahan Ibu Kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Penduduk kedua daya ini dibebaskan dari empat macam pajak, yaitu Dasah, Pajak Tenaga Perorangan, Kalagra, Pajak Tenaga Kolektif, Kapas Timbang, Kapas Sepuluh Pikul, dan Paredongdang, Padi Satu Gotongan. Dalam Koropak 630, urutan pajak tersebut adalah Dasah, Kalagra, Upeti, Panggeres Rema. Dalam Koropak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi, sekarang Bunggulang, Garut harus membawa, Kapas Sepuluh Carangka, Sepuluh Carangka sama dengan Sepuluh Pikul sama dengan Satu Timbang atau menurut Kulsma, Satu Caeng Timbang, sebagai Upeti Kepakuan tiap tahun. Kapas termasuk Upeti, jadi tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Paredongdang, disebut Panggeres Rema. Panggeres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Rema adalah bekas ladang, jadi, padi yang tumbuh terlambat turiang di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat tohaan. Dondang adalah alat pikul seperti, tempat tidur, persegi empat yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dondang harus selalu digotong, karena bertali atau bertangkai, waktu digotong selalu berayun sehingga disebut, dondang, berayun. Dondang pun khusus dipakai untuk membawa barang antaran pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, paredongdang, atau penggeres rema, ini lebih bersifat barang antaran. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk, dasa, dan kalagra, di Majapahit disebut, walagara sama dengan pasukan kerja bakti. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya, menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air nikis bekerja di ladang atau di, serang ageng, ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Dalam kropak 630 disebutkan, uang tani bakti di wado, petani tunduk kepada wado. Wado atau watwa ialah prajurit kerajaan yang memimpin kalagara. Sistem dasa dan kalagara ini terus berlanjut setelah zaman kerajaan. Belanda yang di negaranya tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkannya untuk rodi. Bentuk dasa diubah menjadi hirendiensten, bekerja di tanah milik penguasa atau pembesar. Kalagara diubah menjadi algeminediensten, dinas umum atau campong disten, dinas kampung yang menyangkut kepentingan umum, seperti pemeliharaan saluran air, jalan, rumah jada dan keamanan. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakukan dengan imbalan dan makan. Krianger Stelsel dan Kultur Stelsel yang keduanya berupa sistem tanam paksa memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini. Dalam akhir abad ke-19 bentuknya berubah menjadi lakon gawe dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada sanksi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa, puraga tambah kadenda, bekerja sekadar untuk menghindari hukuman atau dendaan. Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung. Di desa ada kewajiban, gebagan, yaitu bekerja di sawah bengkok dan ti tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat. Jadi, gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desa, menurut sejarahnya bukanlah gotong royong. Memang tradisional, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga. Dalam pustaka Jawa Dwipa disebut karya bakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanagara dalam abad kelima. Piagam-piagam seribaduga lainnya berupa, Piteket, karena langsung merupakan perintahnya. Isinya tidak hanya pembebasan pajak tetapi juga penetapan batas-batas kabuyutan di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai Lurah Kewikuan, yang disebut juga Desa Perdikan, Desa Bebas Pajak. Ketika memerintah Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan egalitarianisme. Egalitarianisme sendiri memiliki arti sebagai paham yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial, hal tersebut sering digambarkan dalam berbagai literasi menenai Prabu Siliwangi. Mitos atau fakta hanya Allah lah yang mahatau silahkan sikapi dengan Motivasi penambahan wawasan, hiburan dan pelestarian sejarah nenek moyang kita terdahulu. Sekali lagi silahkan subscribe, like and komen agar kami semangat membuat karya atau konten kisah sejarah selanjutnya. Terima kasih. Semoga Anda selalu sehat. Amin. Terima kasih.